Halo teman-teman Bambini, apa kabarnya sayang? Semoga teman-teman baik-baik aja ya di rumah ya Nah sayang hari ini Tantaria mau ajak teman-teman bermain Tapi bukan main bola, bukan main sepeda, bukan Tantaria mau ajak teman-teman bermain sambil belajar Nah sekarang kita lihat yuk mau main apa hari ini Nah ini dia teman-teman Tantaria mau ajak teman-teman bermain huruf ini Tuh disini Tantaria sudah siapkan serokan Sudah siapkan huruf-huruf Dan juga Tantaria sudah siapkan air di dalam bak atau di dalam balkon Nah teman-teman bisa mencobanya ya di rumah ya Tapi sebelum teman-teman mencoba Teman-teman perhatikan dulu cara bermainnya Oke nah misalnya nih sayang Nah huruf-hurufnya Tantaria masukin nih ke dalam air ini nih sayang Nah kalau sudah dimasukkan ke dalam air seperti ini huruf-hurufnya nih teman-teman Tuh nah cara bermainnya bagaimana Tantaria? Cara bermainnya ini dia kita menggunakan serokan Kita misalnya pertama Tantaria mau mengambil dari kata nama dulu deh Dari nama dulu nama Tante kan Tante Ria Jadi Tante mau ambil huruf R, I, dan A Coba kita cari ya Mana huruf R? Huruf R di mana dirimu? Nah ini dia huruf R Wah Tante ketemu huruf R Oke Tante singkirkan dulu huruf Rnya Nah sekarang Tante mau cari huruf I Taruh Tante Ria ketemu lagi dengan huruf I Wah oke kita susun Wah kurang huruf A nya teman-teman Tante ketemu lagi dengan huruf A Tuh taruh lagi huruf A nya disini Tuh teman-teman lihat Sudah terkumpul hurufnya Nah ini kalau dibaca menjadi Ria R, I, A Ria Nah kata yang kedua Tante Ria mau coba dengan kata meja Berarti huruf apa ya? I, M, E, J, dan A Oke sekarang kita cari hurufnya Mana huruf M? Wah ini dia teman-teman huruf M Tentu Kita susun lagi ya Nah sekarang kita ambil Kita cari huruf E Iya Tante Ria ketemu lagi huruf E nya Oke sekarang kita susun lagi ya sayangnya huruf E nya ya Nah meja berarti kurang huruf apa? Huruf J Tante Ria ketemu lagi teman-teman huruf J Pasun ya huruf A nya Nah ini dia huruf A nya Kita susun lagi Coba nih teman-teman lihat dibaca sama teman-teman Nah disini ada huruf M, E, J, dan A Jadi kalau dibaca menjadi meja Ketan, good job Lanjut Kata yang ketiga Siapa yang suka minum? Tante Ria mau ada teman-teman mencari kata minum Minum itu tergiri dari huruf apa aja ya? Coba minum Huruf M, I, N, U, dan M Nah sekarang kita cari di dalam air ini Ada gak ya teman-teman huruf M Nah ini dia huruf M teman-teman Tuh bentuk M itu seperti ini ya sayangnya Kakinya ada tiga Nah sekarang kita susun disini Wah ini dia huruf I nya Huruf I nya sembunyi tadi Wah ini dia huruf I Nah huruf I itu lurus Terus ada titik di atasnya teman-teman Ini namanya huruf I Oke kita susun lagi Nah sekarang huruf apa ya teman-teman ya? Nah ini Ya good huruf N Nah ini dia teman-teman Lihat Ini namanya huruf N Kita susun lagi ya teman-teman ya Oke sekarang kita mau cari huruf U Mana huruf U? Ini huruf U Taraaa Tuh lagi ya teman-teman ya Nah Satu lagi Ada di mana? M Wah Taraaa Tantaria ketemu dengan hurufnya Ini huruf M Tuh Kita susun lagi ya sayang ya Nah Nah coba teman-teman perhatikan sekarang huruf-hurufnya Disini ada huruf M kapital Atau M besar Disini ada huruf I N U Dan M Kalau dibaca ini menjadi minum Nah itu dia tadi teman-teman Kita belajar sambil bermain Tadi yang pertama ada kata ria Terus yang kedua juga tadi ada kata meja Yang ketiga yang terakhir nih ada kata minum Seru gak teman-teman? Nanti teman-teman bisa coba di rumah ya sayang ya Ajak mama, ajak papa, ajak kakak Teman-teman bisa juga loh lomba seperti ini Siapa yang paling cepat menemukan huruf-hurufnya Oke teman-teman sangat sehat ya di rumah ya Jangan lupa tukesan tante Kalau mau keluar pakai masker ya sayang ya Oke terima kasih teman-teman Mbak Bini Bye bye Bye